ini jalan dari tadi sangat indah kebayang sama cepopon apalagi alun-alunnya nanti cepopon mau duduk di tengah alun-alun mau selfie maaf, belum disapu, belum keburu sudah ce, tidak usah banyak tanya tidak usah ce kepo, udah besok aja hari senin alun-alun ini mah udah bersih lagi pula yang datang kan cuma mau donaciku ya kecuali yang datang pejabat uh ce, jangan salah satu kecamatan itu suruh turun suruh kerja bakti, dua jam aja ce kalau yang satu kecamatan ngebersihin mah udah bersih iya sih, tidak apa cuma ini kan si oce jauh-jauh bingung mau duduk di mana nih welcome to my youtube channel Pupon Najbudin atau yang biasa di Sapa Cepopon yang berasal dari Cikuya Manonjaya Tasik Malaya Jawa Barat kali ini guys cepopon ini lagi berada di alun-alun Cika Thomas di alun-alun Banjar sekarang ada di alun-alun Cika Thomas um ce, jauh banget, jauh ini harus lewat perkebunan karet tuh lewat hutan tanya kayak ke Cika Thomas ce, tuh kan kalau alun-alun Cika Thomas rumah yang rame guys tuh, tuh di sebelah sana tempat jajan disana kayak rame lecumuh, mampir kesana nah ini alun-alunnya begini indah kan, indah aja guys apalagi tuh orang Manonjaya yang belum tahu tuh alun-alun Cika Thomas nah, alun-alun Cika Thomas kayak begini nih karena sebetulnya si Ece juga baru kali ini aja tuh berhenti di alun-alun Cika Thomas alun-alun Cika Thomas luas juga ya alun-alunnya tuh semua kalau bersih lah jauh bersihan alun-alun Banjar cuma kalau rame kayaknya nih alun-alun Cika Thomas gak tau katanya Banjar juga rame kalau udah sore tidak semua orang Manonjaya tahu alun-alun Cika Thomas karena cepepan juga baru kali ini menginjakan kaki di alun-alun Cika Thomas nih buat orang Manonjaya tuh orang Pasik Malaya nah, beginilah alun-alun Cika Thomas keadaannya kayak begini ya tuh luas juga tuh di belakang si Ece ada masjid ayo cepepan mau jajan di alun-alun Cika Thomas ada jualan apa aja tuh kita jalan tuh ini alun-alun Cika Thomas cuma indah ya di belakang tuh pegunungan tuh indah cuma ya agak kurang bersih ya banyak sampah tuh mungkin gak tau ini gak sempet disapuin ya kali karena ini kan hari Sabtu mungkin gak tau kalau senen mah ini udah bersih tuh kan atas atas nah ini Ece ada di alun-alun jadi di pinggirnya alun-alun ini Cika Thomas pas bersih ya ini tempat makan cuma di alun-alunnya itu aja agak kotor dan ada kayak bekas bangunan itu Teh gak tau di tengahnya apa bekas kolam atau gimana mungkin belum dibersihin gak ngerti juga tidak bisa lah Ece lihat alun-alun yang kotor Aduh alun-alunnya bersih kan tidak bisa begitu nanti Ece disangkanya ngebohong tuh soalnya Teh kayak sudah gak dipakai tapi kata si Teh masih suka dipakai upacara katanya kayak bekas kantor Ketela Desa ya bukan kantor ada bekas bangunan gitu aja di tengahnya lihat aja kesana Teteh tidak begini kan sampah di tengah-tengah itu kalau alun-alun Bajar kan Ece bilang bersih yang memang bersih gitu tidak bisa lah kalau disini dibilang bersih tapi kan kotor mungkin sebelum dibersihin mungkin juga ya tidak ngerti karena hari ini kan hari Sabtu maaf hari ini hari Jumat kalau ini apa bersih tempatnya nih pinggir alun-alunnya enak bu tapi disini tuh habis capek ini ucapu ini di alun-alun apa sih? Cikap Thomas Cikap Thomas tuh ya kemarin alun-alun Banjar sekarang Cikap Thomas bangunan bekas gitu bangunan bekas apa? ini gitu lihat guys alun-alunnya begini ya apa mungkin belum dibersihin tapi kayak udah-udah lama bangunan-bangunan ini udah lama kan kayak gini tuh kayak udah apa sih? udah dikterpakai padahal ini di tengah-tengah ini kalau di tata rapi ini cantik nih alun-alun ini bener enggak alun-alun? coba si Oce tanya si Oce kan enggak yakin ini bener enggak alun-alun soalnya ini kayaknya tidak dipakai ya begini alun-alunnya kalau ini bener alun-alun Cikap Thomas ini kenapa kotor? jarang dipakai gitu? enggak upacara di sini enggak? orang mana? orang sayur kan Cikap Thomas kan sayur orang Cikap Thomas juga? enggak tahu karena aku ini masih kecil ya enggak? aku ini masih kecil SMA oh SMP enggak tahu C ya sudah ya enggak apa-apa makasih ya deh ya enggak tahu orang sini juga tapi enggak ngerti guys maklumlah masih anak-anak enggak ada orang tua yang mesti ditanya soalnya kenapa alun-alunnya begini ya? kapan ini udah enggak ada airnya? udah dari dulu karena kemarau kali ya udah dari dulu sebelum musim hujan juga udah kering ya enggak oh enggak enggak adek kalau ini suka dipakai upacara gitu? suka upacara di sini? karena suka keramu kak oh suka ada yang ngebersihin enggak adek di sini? enggak keluar unci oh yang punya warung yang bersihinnya? kalau di tengah suka ada yang nyapung enggak jadi ini dulu katanya bekas kolam cuma mungkin karena sekarang musim kemarau airnya udah gak ada oh jadi di sini ada kolam nah ini udah begini tuh kan nah ininya udah udah ruksak enggak tahu bekas apa ini taman kali duduk-duduk di sini cuma udah ruksak kayaknya ini lah kotor karena cewek belum sempat dibersihin belum sempat diperbaiki karena sibuk bisa aja begitu karena cewek itu dimanapun kalau berhenti di alun-alun itu enaknya aman duduk bersih kayak kemarin kan di banjar tuh walaupun tidak ada orang itu alun-alun bersih sekali ya terus dimanapun jaya juga kalau duduk tuh pernah lihat cewek duduk kan bersih kan nah gitu kalau ini kita sih tuh alun-alun namanya alun-alun itu tempat duduk tempat istirahat biasanya orang-orang bersih tempat pacara gitu kenapa ini kotor oh cewek karena belum biasanya juga disapu tapi ini kayaknya udah lama gak disapu ya ini tidak apalah cewek jangan tanya katanya cewek nanyanya siapa ya yang bagian alun-alun ini ah gak ngerti cewek juga cuma inilah keadaannya alun-alun cekatau mas nih pasti cewek datang belum belum sempat disapu katanya cewek tidak apalah cewek juga gak mau minum disana aja kalau disana cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini dan jangan lupa like and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya salam sayang dari cewek pon ay salopo emang gak ada alun-alunnya ah salopo emang saya gak ayah alunnya salopo emang